Intro Belum lama ini, jagat maya kembali dihebohkan terkait kabar kedekatan Natasha Wilona dengan atlet buru tangkis Kevin Sanjaya. Bahkan sebelumnya, Kevin terlihat mengunggah foto dirinya tampil mesra dengan Natasha Wilona. Namun setelahnya mencuat kabar jika Natasha Wilona sudah bahagia dengan pria lain, yaitu pria bernama Kevin Marsing. Hal tersebut diunggapkan oleh teman Natasha Wilona bernama Richard Suma. Ah, kalau pertanyaan kamu cuma itu, yaudah saya bantu. Nggak sama dua-duanya, yakin saya. Yang satu anaknya mulutnya nggak disekolahin, yang satu semoga nggak baper ke GRan. Saya kasih bocoran, willo bahagia sama Kevin Marsing. Tulis Richard Suma membalas komentar netizen. Kevin Sanjaya pun tak tinggal diam mengetahui namanya terseret. Kevin menuliskan komentar tajam terkait dengan pernyataan dari Richard Suma. Keren juga nih yang ngomong kayak tau semua. Please ngomong langsung aja sama gue. Tulis Kevin Sanjaya. Tak lama berselang dari hal itu, Kevin Sanjaya kembali menunjukkan kemarahannya pada teman-teman Natasha Wilona. Kali ini permasalahan bermula saat mereka melakukan siaran langsung di Instagram bersama seorang perempuan. Dalam live Instagram tersebut, sang perempuan menanyakan kebenaran dari kabar Kevin Sanjaya berpacaran dengan Natasha Wilona. Akan tetapi, teman-teman Natasha Wilona mengatakan bahwa Kevin Sanjaya hanya mengaku sebagai pacar Wilona, padahal sosok pacarnya asli adalah salah satu dari mereka. Terima kasih. Seriusan. Seriusan cek lambe itu lagi? Kevin Sanjaya pacarnya Natasha Wilona, kan? Kenapa? Pacarnya Natasha Wilona, Kevin Sanjaya. Bukan. Maaf, maaf, maaf. Pacarnya Natasha Wilona yang gini nih. Maaf, maaf. Yang saatnya tono, ngakunya. Yang ini asli, ini asli. Beneran gak sih? Ada yang asli, kasih ya, sing. Penyemin aja sih. Ajak fansnya Wilona, sini. Pas chat live Instagram tersebut beredar viral, Kevin Sanjaya terlihat mengunggah WhatsApp dari teman-teman Natasha Wilona meminta maaf kepada dirinya. Mengiringi unggahannya, Kevin Sanjaya tampak sangat kesal karena baru seminggu permasalahan mereka selesai. Kevin juga menyayangkan sikap mereka yang meminta maaf hanya melalui chat. Baru seminggu yang lalu minta maaf, udah cari perkara lagi aja. Maunya apa? Terus tiba-tiba minta maaf lagi. Mau terkenal apa gimana? Ini gue buat terkenal. Cowok ya? Minta maaf lewat chat doang. Tulis Kevin Sanjaya tanpa menutup nomor ponsel keduanya dalam chat tersebut pada Sabtu 31 Oktober 2020. Dalam percokupan tersebut, kedua teman Natasha Wilona mengaku dalam kondisi kurang sadar dan menegaskan Wilona tidak tahu menahu soal hal itu. Mereka pun menyesali tingkah laku kekanakan yang mereka lakukan. Selanjutnya, Kevin Sanjaya pun terlihat menyentil Natasha Wilona di unggahannya yang lain. Kevin terlihat memberi peringatan kepada Natasha Wilona untuk mengajari teman-temannya dalam berperilaku. Coba dong itu teman kesayangan kamu diajarin gimana cara jadi cowok. Kasian loh mereka semua cari pengakuan. Yakuin lah makanya, jangan kebiasaan begitu. Tandas Kevin Sanjaya sambil menandai Natasha Wilona. Kisru di antara Kevin Sanjaya dengan teman-teman Natasha Wilona ini terlihat diunggah kembali oleh akun gosip at Lambe Turah. Sontak warganet pun ramai-ramai memberikan tanggapan mereka di kolom komentar. Jadi tuh si Kevin kesel sama tuh bertiga gara-gara dia orang ngaku-ngaku pacarnya Natasha Wilona. Padahal mereka tuh cuma bercanda. Mungkin abis minum. Padahal pacar aslinya Natasha tuh ya si Kevin Julio. Eh, Kevin Sanjaya. Diharap sih Wilo sama Kevin S cepet-cepet klarifikasi. Mana yang salah mana yang bener. Wilo juga jangan temenan deh sama orang-orang tuh yang taunya mau ngejatuhin karir Wilo terus bikin Wilo dibully sama sini. Motonya Kevin itu gak bakal nyenggol kalau gak disenggol. Dibanding Kevin Sanjaya yang suka mulio, mereka hanya remah-remah yang ginang. Ini bakalan ada lanjutannya. Terus deh sampai keselnya Kevin hilang. Atau minimal dia kesel sama orang lain lagi. Itu sahabatnya Natasha Wilona yang disinggung Kevin Sanjaya di statusnya gara-gara terlalu sok. Seolah-olah tau banget kehidupan si Wilona. Habis itu minta maaf sama si Kevin. Eh, kemarin berulah lagi. Jadi, disitu dia bilang kalau pacar Wilona bukan Kevin Sanjaya. Tapi Kevin itu yang satu. Biasalah, pansos. Sementara sampai saat ini belum ada keterangan apapun dari Natasha Wilona terkait pemasalahan Kevin Sanjaya dan teman-temannya. Terkait hal ini, bagaimanakah pendapat kalian sendiri para warganet? Terima kasih telah menonton!